anime dan 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 ini lagi digarap sama studion sainsaru dan fans manganya beneran hype karena ini dan aku juga termasuk fans series ini aku hype sama ini tapi selain kisah cerita dan dan yang selalu menyatu sekaligus seru untuk dibaca tapi aku selalu suka setiap detail kecilnya seperti gilisan kehidupan mereka yang selalu terasa begitu hangat dan ini udah merangkau apa aku merasa seperti itu jadi aku ini slave of life guy you know amin aku tahu appeal dari genre ini dan aku suka banget sama ini genre meja ini menurutku adalah salah satu essence dari slave of life yang mungkin ada termenya kalau di jamanis dan sebagian besar slave of life ini juga bermain dengan barang mati atau ruangan untuk menambah arti dari series itu kayak yuru yuri sama tempat ngumpul klubnya skate dance juga sama keon juga sama dosodaku ya bukan klub sekolah tapi ya sama aja satu ruangan ini berarti banget bagi series tersebut dan mereka punya satu setting yang sama semua yaitu meja selain buat motor waktu dan uang biar backgroundnya nggak kebanyakan kayak ya ini itu status buat tunjukin bagaimana ekspresif dunia slave of life di series-series ini dan masih mengambil simplicity dari genre ini Hai dan yang gerd nya action mungkin cuma aku tapi manganya kayaknya dengan sengaja menunjukkan situasi warm table di manganya kayak biasanya scene itu bakalan makan satu chapter lebih bahkan dibikin white panel sekalian yang dimana di genre action manga itu sebenarnya nggak penting-penting amat ya penting sih tapi kayak setiap satu arak yang selesai mereka selalu nge-reward kita dengan ini kayak ada parternya gitu nah gabut bener ngomongin meja dan ya kebenaran gabut meja ini beneran powerful kayak alat musik di keon yang dimana alat mati ini bisa menjadi media untuk menunjukkan keakerapan antara karakter satu sama lain kayak mungkin mereka solid pas pertengkar ngelawan vilain tapi pasti meja mereka selalu berantem sama satu sama lain tentang makanan kayak pertemanan mereka itu berhasil natural daripada cuma wow mereka bisa ngelakuin combo ini dengan bagus karena cuma iya mereka sekelompok orang yang bisa ngelakuin ini meja ini menunjukkan mereka ini kayak keluarga yang tanpa darah related tapi mereka saling membantu orang yang kesusahan walau kadang-kadang ada yang terpaksa tapi bond ini yang beneran menunjukkan pertemanan mereka dan aku sebagai pembaca menurutku pertemanan ini berarti untuk aku baca kayak demgengin tiap abis bertengkar jen somen kayak begini sebagai pembaca kayak aku beneran menanti semua orang yang ada di kelompok ini ikut ngumpul gitu karena tanpa mereka mungkin akan jadi sedikit rasa kurang dan meja ini kayak makna chapter buat nunjukin semua karakter ini digumpul itu feel so relaxing mereka bisa masih bercanda dan tertawa di kondisi bolanya cuma satu saya ini beran video tentang meja terima kasih udah nonton selamat menikmati